Mungkin memang harus dipahami bahwa Javara itu tidak didesain sebagai bisnis di awal. Keberadaan Javara itu lahir karena permintaan dari teman-teman petani yang ingin bagaimana warisan kanekaragaman hayati pangan Indonesia itu bisa sampai ke pasar. Sehingga kita di dalam mendesain produk itu bukan seperti bisnis as usual, di mana kalau di dalam bisnis as usual itu mereka akan melihat, oh trend pasar itu arahnya kemana, kemudian apa yang kira-kira akan trending dan segala macam. Yang justru kita kebalikannya, sebagian besar produk kita itu lahir karena jurus kepepet. Istilahnya karena petani-petani kita dihadapkan oleh suatu masalah, apakah harganya jatuh, atau kemudian ada bencana alam yang memaksa mereka harus memanen hasil komoditasnya secara segera. Itulah yang memotivasi kita di dalam mengembangkan suatu produk. Nah jadi memang produk-produk kami itu didrive sebagai bagian dari solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh petani. Saat ini kita memiliki 750 produk, di mana 250 itu sudah bersertifikasi organik standar Eropa, Amerika, Jepang. Dan 750 produk dalam 8 tahun itu bukan karena kita terlalu rajin, ya sebegitu banyaklah masalah yang dihadapi oleh petani Indonesia. Dan itu yang melahirkan kreativitas kita untuk menghasilkan produk yang menjawab permasalahan. Ya memang akan kembali lagi ya terhadap peranan platform digital atau online sales. Ini akan kembali lagi kepada jenis usaha yang kita jalani. Kebetulan di bidang kita, di bidang makanan, ini suatu bidang di mana trust level itu diperlukan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga konsumen ini ingin mendapatkan kepastian bahwa produk makanan ini diperoleh oleh dari perusahaan atau badan usaha yang bisa dipertanggungjawabkan keamanan pangannya, food safety-nya. Bahwa nanti kalau makan nggak keracunan, nggak kemudian sakit perut dan lain-lain. Nah dan ini tidak bisa dibangun melalui online platform di awal. Jadi tetap yang namanya interaksi langsung membangun basis seperti di modern retail outlet itu tetap diperlukan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari trust level. Nah tetapi dalam perkembangannya digital platform itu akan diperlukan untuk memperluas dan mempercepat jangkauan. Pengusaha menurut saya itu yang pertama harus punya kreativitas. Karena harus dibedakan ya antara bisnis owner dengan entrepreneur. Karena itu adalah dua definisi yang berbeda. Bisnis owner kita bisa memiliki bisnis apa saja. Tapi not necessary bahwa bisnis itu memiliki suatu kreativitas yang membuatnya lebih unggul dibanding yang lain. Nah itu yang pertama adalah kreativitas. Tapi yang kedua adalah kecepatan. Karena kreativitas tanpa kecepatan kita untuk membawa produk atau servis itu ke pasar itu juga akan membuat kita kehilangan momentum. Nah yang ketiga adalah resilience. Bahwa memang tidak akan semua bisnis itu akan mulus. Akan selalu akan ada hambatan, akan ada selalu masalah gitu. Nah justru yang membedakan seorang entrepreneur atau tidak itu adalah entrepreneur kalau dapat masalah tambah senang. Bukannya kabur. Memang salah satu yang menjadi hambatan buat entrepreneur untuk sukses itu adalah sebenarnya dirinya sendiri. Jadi pada saat entrepreneur itu tidak bisa menata harapan-harapannya, tidak bisa memanage ekspektasinya, itu akan membuat bisnisnya akan berjalan dengan tidak lancar karena sebenarnya diganggu justru oleh diri sendiri. Karena tidak sabar, karena ingin mendapatkan hasil yang instan, atau ingin mendapatkan popularitas. Nah ini terutama banyak terjadi di bisnis-bisnis startup. Di mana banyak sekali mengharapkan bahwa dalam waktu singkat itu bisa mencapai hasil yang mereka harapkan dan juga bisa menjadi populer. Nah jadi banyak juga yang saya perhatikan itu adalah karena memang untuk bidang-bidang di mana bisnisnya itu unik, itu akan banyak mendapatkan media exposure. Dan kemudian banyak merima undangan dari sana sini sehingga malah bisnisnya sendiri tidak terkelola karena sibuk merima undangan untuk seminar, untuk workshop, kemudian untuk sharing gitu. Sementara bisnisnya sendiri baru dirintis gitu. Nah jadi mungkin kalau istilah saya jangan terlalu cepat deh jadi celebrity gitu. Jadi bisnisnya harus dibangun secara kuat dulu sebelum kita pergi keluar dan melakukan sharing.